Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman perkenalkan nama saya Sumirat ya dari showmarketing.id nah di video kali ini saya khusus bagikan buat teman-teman buat teman-teman yang sudah ikut gabung baik itu dari websitenya itu sendiri ya ataupun dari channel telegram ataupun Facebook ya terima kasih sebelumnya karena teman-teman sudah ikut join ya di salah satu website ataupun blog telegram yang saya buat ya nah di video kali ini saya akan coba bahas ya sedikit berbagi ataupun sharing tentang bagaimana sih tentang cara kerja affiliate marketing itu ya nah kebetulan saya juga turut eh bersedih juga ya karena hampir di setiap negara ya kita mendapatkan musibah berupa virus Corona ya ataupun COVID-19 nah untuk itulah teman-teman eh tetap semangat ya dalam menjalani aktivitas sehari-harinya terutama untuk mereka yang selalu mencari nafkah di luaran ya di video kali ini saya akan berbagi ke teman-teman ke siapapun ya silahkan boleh share video ini ya ataupun link ini nanti saya bagikan ya karena ini khusus dalam keadaan situasi seperti ini ya ataupun program komkom ya anjuran pemerintah juga kita untuk berdiam diri di rumah nah berdiam diri di rumah ini tentu kita membutuhkan yang namanya pendapatan ya pendapatan dalam artian baik itu berupa uang maupun sebako dan lain sebagainya yang untuk tetap kita bisa menjalani hidup ya oke ya lanjut ke video berikutnya ya saya akan jelaskan tentang apa itu cara cara kerja afiliat marketing nah afiliat marketing adalah seorang pemasar di internet yang fokus pada pemasaran produk dari kolam lainnya dengan imbalan berupa komisi setiap terjadi penjualan produk tersebut ya komisi ini akan diberikan setiap terjadi penjualan produk yang dihasilkan oleh afiliat ataupun dari kita ya nah cara-cara kerjanya itu seperti apa nanti saya akan gambarkan dari gambar ini ya gambar saya ambil dari Google misalkan ini posisinya anda ya nah disini disini ada beberapa marketplace ataupun website-website yang emang mereka menyediakan program afiliasi ya program afiliasi ini berarti artinya website ini mempunyai produk-produk yang siap kita jualkan ya nah gimana sih caranya kita mendaftar disini ya di salah satu websitenya ya mendaftar di salah satu website ya lalu kita mengisi data formulir disini ya mengisi nomor rekening bank kontak dan lain sebagainya yang diperlukan ya nanti kita akan mengambil sebuah link ya link produk dari salah satu produk yang disiapkan di marketplace tersebut lalu kita mempromosikan produk ini di blog kita ya ataupun di Facebook kita ataupun media sosial kita yang kita punya apapun itu ya di WA di Instagram dan lain sebagainya ya intinya kita berpromosi ya di medsos medsos ya oke dari sini ya setelah mempromosikan misalkan orang mengunjungi blog anda ya saya anggap disini blog anda ya berpromosinya di blog misalkan ataupun di Facebook disini ketika ada orang datang datang ke website anda ke blog anda lalu mereka melihat iklan anda ya melihat iklan ya yang share yang anda share sebelumnya ya mereka lalu membeli produk ya produk yang sudah anda promosikan disini ya membeli produk ya dari link tersebut ketika ada terjadi penjualan maka anda akan mendapatkan sebuah komisi ya komisinya dari mana ya komisinya dari si pemilik program apiliasi ini ya ataupun si pemilik website ini oke dengan begitu kita cuma meng-share ataupun ya menyebabkan link apiliat dari sini ya ketika mereka membeli produk dari link retailer anda maka anda mendapatkan sebuah komisi komisi ini tergantung dari si penyedia ini ya pemilik vendor ya pemilik produk ya itu bisa 50% 70% 35% itu tergantung dari pihak vendor ya oke nah ketika sudah terjadi penjualan maka anda akan mendapatkan komisi komisi anda akan ditransfer disini terkumpul disini datanya lalu mengirimkanlah komisi itu ke rekening anda yang sudah anda isi datanya disini ya cuman gitu aja itulah keenakan dari cara kerja afiliat marketing nah afiliat marketing ini biasanya mereka menjadiakan secara gratis ya kenapa gratis karena secara tidak langsung mereka ikut dibantukan mempromosikan produk-produknya ya secara mereka kita akan mendapatkan keuntungan ya keuntungannya apa selain kita bendaftarkan gratis kita bisa mendapatkan komisi termasuk vendor juga ya terbantu karena dipromosikan produknya oleh kita ya seperti itulah cara kerjanya contohnya seperti apa sih yang menyediakan website program afiliat itu ya di Indonesia sendiri saat ini ya yang lagi populer ataupun yang trending dari dulu ya saya kenal juga pas pertama program afiliat adalah produknya dari ratakan ya ratakan ya ratakan ini adalah marketplace asli ya anak bangsa Indonesia yang menyediakan produk-produk digital ya jadi kita bisa mempromosikan produk-produk digital sesuai dengan kategorinya masing-masing ya super lengkap sekali kita bisa mempromosikan produknya nah selain ratakan ada juga yang website-website personal ya pribadi yang menyediakan program afiliasi kalau ratakan sendiri adalah marketplace khusus ya dimana setiap vendor disini ada ya akhirat disini ada marketingnya ya dari masing-masing vendor berkumpul disini program ya dari berbagai kategori produk software ebook panduan dan lain sebagainya oke nah Kang Sumirat apakah benar program ini ya bisa menghasilkan ada buktinya nggak gitu kan pasti teman-teman tahu dong pasti tanda tanya gitu ya Kang Sumirat bisa cuma bisa membuat sebuah edukasi ataupun pembelajaran tapi tanpa darah buktinya saya akan tunjukkan bagaimana pendapatan cara kerja piliat marketing ya ini adalah komisi afiliat marketing dari ratakan ya disini ratakan ratakan ya sini ada keterangan selamat Anda mendapatkan komisi afiliasi blablabla nah ini adalah hanya contoh ya bukan untuk menunjukkan sendiri ya tapi salah satu contoh ya program nyata dari apiliat marketing ini adalah berupa komisi ya dari ratakan kita akan full praktek ya ini pembahasannya cukup simpel saja kita akan masuk di bentar kita akan masuk prakteknya ke ratakan dulu ya kita akan daftar di ratakan dulu teman-teman bisa masuk silahkan ratakan.com saya akan jelaskan disini cara daftar disini ada daftar dan masuk ya kalau masuk artinya teman-teman sudah memiliki akun kalau daftar berarti artinya baru disini kita akan cek-cek dulu ya ratakan seperti apa nah disini adalah produk-produknya produk-produk ratakan ya oke silahkan teman-teman bisa baca sendiri tapi saya akan langsung ikut daftar disini ya saya akan simulasikan daftar nah disini daftar ratakan nama lengkap silahkan diisi dengan nama anda sendiri ya misalkan Sumira terus disininya emailnya ya silahkan dimasukkan nomor handphonenya juga ya blablabla ya ini hanya contoh saja ya username nah username ini adalah untuk login nanti keratakannya misalkan kayak Samir misalkan username nya oke perlu diingat ya ini username ini untuk login nantinya ya Samir misalkan terus passwordnya disini ada tanda checklist berarti artinya bisa ya passwordnya misalkan ini hanya contoh saja ya silahkan yang penting udah diingat diulangi lagi passwordnya ya benar maka akan checklist disini terus disini saya setuju klik centang setuju lalu disini klik ya anti-spam ya saya bukan robot artinya kita bukan robot centang nah kalau ada pemberitahun seperti ini zebra cross sepatu-spam ya Hai ini ya ini termasuk zebra cross Hai negasi coba klik Oh salah sebra cross hai 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 tidak pernah punya punya nah seperti ini artinya kita selesai ya kita langsung klik selanjutnya oke itu aja ya Nah karena saya sudah buka ya makanya saya akan login ya saya akan login nah cara login seperti biasa ya tadi username sudah dapet ya temen-temen misalkan saya cara ya passwordnya disini nah kalau di klik ingat saya berarti nanti pas masuk lagi ke sini tidak perlu login lagi ya klik masuk nah udah ya Sumira secara sukses disini ya hal yang pertama anda lakukan adalah mengedit profilnya dulu klik profil nah disini diisi ya blablablaknya diisi silahkan di oke semasing-masing terus di bagian eh finansialnya data pembayaran oke masuk di data pembayaran oh sorry oke masuk di afiliasi ya terus disini masuk rekening bank nah silahkan diisi rekeningnya disini ya rekening teman-teman disini ya transfer bank ataupun oh iya ada transfer bank ya terus kode bank disini ya ini kalau beda beda bank ya kalau gak salah ya nama banknya diisi disini ya banknya apa nama rekeningnya berapa atas nama siapa lalu klik accept ya udah itu aja selesai nah gimana sih cara mempromosikan produknya ratakan disini afiliasi lagi lalu masuk di bagian alat promosi nah inilah produk-produk yang siap kita pasarkan ya terserah kita menjual produk yang mana ya misalkan kita akan mencek dulu produk-produk yang terlaris diratakan disini bisa cek ya di produk terlaris biar terbuka terpisah klik kanan buka link tab baru nah disini adalah produk-produk terlaris selama periode hari ini ya tujuh terakhir kemarin ini bisa cek misalkan disini ada WA Sender Pro ya WA Sender Pro coba kita cek produknya ini terlaris ya hari ini oke silahkan bisa cek temen-temen ya disini nah disini kita cek lagi nih nama produk tadi nih coba disininya banner dan link ataupun banner saja biasanya kalau untuk promosi kita kasih banner dan linknya kita apply nih ya produk yang terlaris kemarin kita klik disini nih ya komisinya berapa 35% per penjualan ya nah yang harus temen-temen perhatikan adalah bagian sini ya ini untuk eh link afiliasi yang temen-temen nanti share ya misalkan saya akan praktekkan ya blog lalu disini salin misalkan temen-temen mau sharenya ke Facebook nah link tadi kita udah dapet ya lalu kita akan sharekan disini ya lalu klik kanan karena kita udah copy ya lalu tempel disini nah ini akan kita share nanti coba kita tunggu reviewnya nah dari sini ya temen-temen tinggal langsung posting disini ya klik posting disini gitu ya maka nanti akan muncul halamannya jangan lupa ininya untuk ke public ya jangan untuk ke privasi temen ataupun apalagi hanya saya gitu ya ininya di bagian public oke lalu langkah yang pertama nah nah ini untuk media sosial ya untuk media sosial seperti Facebook dan lain sebagainya nah temen-temen saya akan ajarkan juga bagaimana cara kita mempromosikan melalui blog ataupun website ya nah ini untuk temen-temen yang belum memiliki blog ini langkah yang pertama saya akan close dulu ya jangan lupa ini di share posting temen-temen bisa tambahkan kata-kata disini ya sesuai dengan nama dari deskripsi ini ya terus close dulu saya close dulu yang bagian Facebook nah ini udah dapet ya linknya sudah dapet sudah ketemu saya akan ajarkan bagaimana cara membuat sebuah marketplace dengan memanfaatkan blog gratisan seperti blogger ataupun wordpress ya oke ini udah dapet kita langsung masuk di bagian blogger ya temen-temen silahkan masuk di bagian blogger.com ya maka akan ditampilkan seperti ini ya oke temen-temen sudah punya akun silahkan tinggal masuk ya kalau belum tinggal buat blog ya secara masuk ke sini adalah temen-temen harus memiliki email dulu ya kita akan coba praktik buatnya oke kalau disini temen-temen sudah ada email tinggal langsung masuk di bagian email ya menggunakan email juga temen-temen belum belum mempunyai email ya saya rasa email harus ya seperti biasa temen-temen login menggunakan email ya karena dengan satu email akun ini kita bisa memanfaatkan semua fasilitas aplikasi yang ada di Google ya apapun itu ya kita masuk menggunakan email saya contohkan semua email kalau temen-temen belum bisa menggunakan atau cara membuat email nanti saya kasih link video cara membuat emailnya ya kita langsung masuk praktek disini cara membuat blognya kita masukkan disini login seperti biasa oke ya ini untuk tampilan versi baru ya nah ini kan saya sudah membuat blog sebelumnya ya jika temen-temen belum nanti disini ada bagian membuat blog ya nah disini nanti ada temen-temen bisa membuat blog baru ya ya kalau ini udah beberapa blog masuk biasanya disini ada blog baru ya pokoknya intinya kita membuat blog baru nah nanti tampilan seperti ini intinya kita akan tampilan seperti ini nah hasilnya seperti apa sih kita akan praktek membuat website seperti ini ya oke nah seperti ini adalah menggunakan blogger ya seperti ini blog gratisan kita akan buat seperti ini ya temen-temen tidak perlu merepot-repot untuk mengupdate satu-satu ya karena saya sudah siapkan script-nya ya script posting-nya nanti temen-temen tinggal langsung upload langsung hasilnya seperti ini ya simpel sekali silahkan khusus untuk temen-temen nah kita akan praktek langsung masuk disini misalkan nama judulnya saya hanya contoh saja ya market flash digital ada nggak gue cek nah ini sudah tersedia ya ini hanya contoh saja ya saya kasih judul seperti ini ya biar simpel themes-nya biarkan default saja ya nanti kita akan install themes yang khusus ya klik buat blog oke saya akan rubah dulu ini ke bagian mode classic ya biar simpel kalau sudah muncul seperti ini lain kali saja di klik lain kali oke blognya sudah jadi ya kita cek hasilnya lihat blog oke masih kosong kita akan isi kontennya dulu ya masuk di bagian setelan ya lalu masuk bagian lainnya disini kita akan menginform konten yang sudah saya siapkan ya temen-temen silahkan klik inform konten klik bagian saya bukan robot sepeda klik 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 ya ini terkena sepeda klik klik verifikasi pohon kalem oh ini klik verifikasi sip saya robot lalu input dan input dari komputer nah temen-temen nanti akan saya bagikan ya bagikan file berupa database afiliatnya sama themesnya ya ini themes gratis silahkan nah untuk yang input tadi masukkan temen-temen yang bagian database ini klik open nah ya sudah terupdate konten kita cek hasilnya lihat blog sip sudah terupdate ya nah ini baru tampilannya masih sederhana ya masih download bawaan blogger kita akan contohkan blognya seperti ini ya seperti ini kita akan menggunakan theme yang model grid oke kita akan contohkan dulu kita akan close dulu masuk lagi di bagian dashboardnya kita akan install theme-nya dulu langsung masuk di bagian tema oh ya maaf temen-temen jika suara rekod ini agak sedikit berisik saya rekodnya pada pagi hari ya kebetulan saya tinggal di desa pool ya jadi agak sedikit berisik oke langsung masuk di bagian edit ya bisa bagian edit ataupun bisa bagian masukan cadangan disini ya saya akan praktekkan menggunakan cadangan disini ya biar simple klik langsung disini pilih file nah disini themes gridnya ya kok jangan salah kalau tadi ini untuk database bagian artikel ini untuk bagian themes ya tampilan klik open lalu kita upload oke tampilannya berubah ini tampilannya secara ubah menjadi ini ya tidak tampilkan tema desktop di perangkat seluler ya tampil nanti seperti desktop klik oke setelah itu kita coba cek hasilnya lagi jadi ya cek dulu cek dulu hasilnya seperti ini oke jadi ya silahkan teman-teman bisa mengedit bagian ini nanti saya akan praktekkan carang editnya ini apa nih aktif nah kita akan menghilangkan tampilan-tampilan seperti ini bisa langsung menghapus dari sini ataupun langsung dari dashboard ya kita masuk bagian dashboard ya tata letak kalau dari sini bisa misalkan contoh teman-teman bisa menghapus bagian arsip ya di klik disini nanti akan diarahkan ke widget langsung disini masuk ke bagian hapus hapus biar sedikit rapi terus masuk ini bagian masih bagian atas ya oh ini yang diunggulkan ini untuk produk unggulan ya teman-teman mau pakai silahkan enggak enggak ya silahkan tinggal di pilih disini ya gunakan posting yang terakhir berarti ini yang terakhir dipakai kalau yang dipilih menurut ini bisa dipakai sesuai dengan kategorinya ya seperti ini ya saya tidak akan menggunakannya saya akan klik hapus kita coba refresh dulu oke disini seperti ini ya ini untuk bagian nah udah rapih ya udah mulai rapih ya ini saya akan saya hapus karena di atas juga sudah ada ya disini kita akan hapus bagian ini biar makin rapih hapus oke udah mulai hapus laris disini bagian label ini mau pakai teman-teman bisa nanti pakainya saya akan labelnya saya taruh di bawah ya disini juga dibiarkan enggak apa-apa kalau mau pakai ya ini mengenai saya saya akan hapus nah ini ya ini untuk bagian atas tadi ya nah kita akan hapus coba mengenai sayanya saya akan hapus ini ada halaman ini ada label terus ini ada apa ini halaman label sama nafgar ya nafgar ini saya akan hapus coba satu-satu ini yang bagian oh ini enggak saya hapus ya ini untuk header untuk header yang bagian disini cari blog saya akan hapus nanti nanti simpennya di widget sidebar sini ya simpennya oke halaman juga saya hapus oke kita cek hasilnya kita mulai rapih ya ini logo ini produk teman-teman yang yang sendiri sendiri ataupun yang lain sama ya bisa dipasang disini ya kontak misalkan tentang ataupun profil ya profil teman-teman disini di jelasin disini namanya bisa di edit nanti akan ditunjukkan bagaimana cara mengeditnya cara untuk mencarinya ini header nya produknya udah melirapi ya kita akan coba cek kita akan coba cek produk misalkan produknya ratakan yang ini bundle grafis ya kita masuk langsung diratakan atau enggak ya ini udah otomatis disini ada tombol beli sekarang ya masuk ke ratakan ya ini username saya ya nanti ketika ada teman-teman membeli sebuah produk dari sini ya dengan atas nama username maka akan mendapatkan saya saya akan mendapatkan sebuah komisi dari vendor produk ini gitu ya misalkan berapa persen 35% atau 50% kita coba cek dulu masuk di bagian sales page nya ini untuk bagian sidebar bagian kanan ya kita bisa pasang produk kita disini oke ini halaman sales page si penjualnya kita masuk blablabla baca misalkan kita coba perhatikan saya akan menganggap membeli sebuah produk dari sini nah misalkan disini ada market harga ya misalkan saya mau membeli produk ini klik maka akan diarahkan ke ratakan saya akan close di sini ini masuk di bagian ratakan nah karena saya udah dalam keadaan login ya saya akan coba keluar dulu ya nah afiliasinya disini juga kelihatan ya ini afiliasi yang merekomendasikan atas nama saya nanti teman-teman kalau diganti username nya ini atas nama teman-teman jadi ketika ada teman ada orang lain membeli sebuah produk yang teman-teman promosikan lalu muncul di sini ya nama afiliatnya makanya teman-teman berhak mendapatkan sebuah komisi dari produk ini kalau misalkan 1 juta komisinya misalkan 50% otomatis 500 ribu ya teman-teman dapat dari satu produk ini oke seperti itu ya pastikan yang ini afiliasinya atas nama kita gitu ya oke itu yang pertama berarti ini udah berhasil oke kita akan close dulu ya nah ini udah rapi ya kita akan rapikan lagi ya nah gimana sih caranya supaya nama afiliasinya itu produk nama teman-teman ya username teman-teman saya di sebelumnya belum pernah menjelasin tentang cara merubahnya ya nanti kita praktek cara merubahnya otomatis username-nya berubah semua atas nama username teman-teman ya oke kita praktekkan ini sudah berhasil nah kalau cara mengedit ini teman-teman bisa cari ya gampang sekali carinya kita coba bagian di halaman utama nah ini bisa mengeditnya ya misalkan toko digital misalkan coba cek di sini masuk di bagian themes lalu masuk di bagian edit html nah udah masuk di bagian theme ya teman-teman silahkan hati-hati untuk mengeditnya kalau teman-teman mau mengedit eh setelah mengedit biasakan mengklik perhatian jawab tema ya oke kita misalkan mengedit bagian ini toko digital ini misalkan saya mau ubah jadi toko semirat misalkan klik di bagian themes ini ctrl f ya ctrl f top search misalkan misalkan merubah ini kita akan cari dulu ini toko digital akan musuk di sini masuk misalnya kita akan hapus menjadi misalkan toko semiratnya seperti ini ya nah sebelum meng-share teman-teman bisa akan memperhatikan jaman dulu ya kalau terjadi error berarti ada kesalahan kalau di sini normal artinya teman-teman bisa meng-share sudah ya lalu teman-teman bisa set seperti itu nah misalkan mau mengedit bagian apa bagian ini ya produk download gratis ya misalkan kita akan cek lagi bagian edit set seperti biasa download gratis tadi ya ini ya ini submenu ya sudah otomatis di sini ya silahkan teman-teman bisa mengeditnya misalkan saya menjual produk di sini ya ini produknya gratis misalkan teman-teman bisa copy linknya aja di sini santumkan ya tinggal nama rubahnya misalkan teman-teman di sini web panduan blogger saya anggap di sini adalah menjual produk ini ya misalkan di sini teman-teman khusus misalkan kalau teman-teman punya produk sendiri tinggal mempunyai milik sendiri ya kalau teman-teman belum punya misalkan menggunakan produk affiliate ya salin jangan lupa ini ya sampai kodenya sini ya masuk di sini saya akan coba ganti yang ini misalkan jangan gratis deh yang oh ini contoh aja ya ini copy ya sampai sini ya tanda kutipnya jangan sampai hapus nah seperti ini kalau teman-teman klik kanan ya ataupun ya di sini tempel maka ttps ini produk teman-teman misalkan produknya ini apa ya wa sender kita tinggal ubah yang bagian page-nya ya ancor page-nya misalkan wa sender ya nah ini wa sender ini nama produknya kita akan cek dulu kita akan save ya ya perhatikan di sini sudah kita coba refresh tadi di download gratis ya kita cek ini ada wa sender ya jelas keluar coba klik di sini nih langsung ke bagian sales page-nya ya kita coba cek cari kita akan coba simulasi beli apakah masuk ke ratakan ataupun enggak ya ya coba di sini ya tombol belinya ya ataupun call to action-nya kita cek masuk di ratakan ya apakah betul apiliasinya apiliasi kita nih ya atas nama saya mirat ya nanti juga teman-teman bisa seperti ini oke itu berhasil ya caranya seperti itu teman-teman edit kita tinggal set aja cari-cari gitu ya terus kalau mau ganti apa tadi ada profil ya pokok saya ada di bagian sini kita cari aja di sini yang akan kita rubah ya misalkan nama sumirat di sini mana dia namanya kalau ini baru satu klik di sini kita akan enter kita akan cek lagi ini bukan ya ini ya namanya misalkan di sini tinggal rubah misalkan nama temen-temen ya samir anggap ya terus di sini owner misalkan domain anda oh bukan ini misalkan cari apa nama webnya ya toko suwirat doktor seperti ini kita bisa masukkan di sini ya apapun itu ya terserah nomor kontaknya terus ini untuk eh namanya ya kalau misalkan ganti fotonya gimana Kang nih oh ya langsung aja di sini nih di bagian foto ini ya foto ini biasanya nggak berjauhan dari sini ini dari sini image nya ya nih ini foto link fotonya ya teman-teman bisa ganti coba cek dulu hasilnya bener gak ini fotonya foto saya ya bener ya fotonya kalau teman-teman belum punya foto ya ini bisa ditambah linknya nah untuk menambah link ini teman-teman bisa langsung buat postingan dari sini ataupun menggunakan tool ya tool nya saya menggunakan coba bagian apa ya lupa namanya coba di bagian grafis nah ini ya menggunakan post image ya kita menggunakan post image misalkan teman-teman mau menggantinya ukurannya berapa ukurannya misalkan thumbnail ya bisa pakai ini ataupun ini juga sedang ya gini aja deh ya pilih gambar misalkan menggunakan foto misalkan saya anggap ini foto gang Dodi itu ada foto siapa di sini nah misalkan ini saya deh ya ini lagi ada pelatihan nih pkbm ya saya anggap ini fotonya klik kita kita membutuhkan link gambar ya makanya kita menggunakan post image.org sip fotonya udah dapet ya linknya udah dapet disini pilih bagian jpeg gini ya jpeg gini teman-teman silahkan tinggal bisa di copy disini klik copy ya coba cek hasilnya bener gak paste klik kanan tempel atau ctrl v bener ya betulnya ya nah kita akan masukkan disini manfaatkan ya bagian sini ya ini mulai dari http ya sampai .png berarti ini kalau png jpeg berarti itu file nya gambar ya kita akan hapus delete ya kita akan pastikan disini ya si link tadi link yang ini ya link yang ini kita akan pastikan disini pastikan di tengah-tengah script ya kalau teman-teman bingung tinggal ctrl v ya seperti ini ya pastikan di sebelum https ada tanda kutip ya diakhiri tanda kutip kita cek hasilnya kita cek hasilnya nih udah berubah ya samir kontaknya sama mengedit link pun juga sama ya kita akan cari apa yang dibutuhkannya misalkan facebook nih dibawahnya ada ya ya facebook teman-teman silahkan tinggal masukkan link facebooknya disini ya twitternya disini ya kalau misalkan ini saya menggunakan messenger ya saya coba salin kalau menggunakan facebook facebook.com slash apa gitu nih untuk menggunakan messenger jadi orang ketika mengklik langsung masuk ke messenger saya nih masuk ke messenger ya otomatis masuk ke messenger saya oke saya close termasuk disini twitter dan lain sebagainya silahkan tinggal dimasukkan ya linknya sama username nya disini ya jadi ketika di klik langsung mengarah ke akun kita oke ini gak perlu saya jelaskan ya caranya gampang banget kalau gak ada yang ditanyakan gak ngerti silahkan bisa ditanyakan oke itu aja yang perlu di teman-teman ganti oh ya teman-teman nah sebagai rasa feedback dari teman-teman ke saya ya sebagai pembuat video teman-teman untuk tidak merubah bagian puter ini ya ini anggap saja sebagai donasi ya donasi ke saya sebagai feedback oke jika sudah merasa benar ya perhatikan jauh hasil disini teman-teman bisa langsung klik bagian simpan oke maka hasilnya kita cek terus ya seperti ini oke nah sekarang kita akan praktekan bagaimana cara merubah ya username dari script ini atas nama username milik teman-teman oke kita akan masuk di bagian dashboard sini ya kita masuk di bagian tadi setelan ya di bagian lainnya nanti kan tadi inform konten ya saya lupa untuk menjelaskan sebelumnya inform konten nah sebelum inform konten teman-teman rubah dulu bagian script yang saya siapkan bentar ya disini nah disini teman-teman bisa merubahnya dulu ya klik kanan lalu edit menggunakan oven with bisa not fade ataupun word fade ya teman-teman terserah itu apa yang ada ya saya menggunakan not fade biar gampang nah disini ya ini database isinya ya teman-teman silahkan bisa cari ya dengan cara ctrl h ctrl ctrl plus h ya teman-teman bisa cari cara sukses kita coba cari dulu cara sukses ya ini username saya teman-teman bisa ganti disini cara sukses ini teman-teman bisa ganti dengan username milik teman-teman di ratakan tadi pas daftar ya ya username teman-teman tadi apa pas daftar gitu kan kalau saya ini ya silahkan teman-teman tinggal ganti disini jangan salah ya mana tadi oke sip ya cara sukses disini nama username teman-teman ya ya tinggal edit ya misalkan teman-teman username nya samir misalnya ya ini punya saya ini punya teman-teman jadi username ini teman-teman bisa ganti dengan username edit teman-teman lalu klik save disini refresh all ya jadi kita akan merubah cara sukses ini menjadi username teman-teman klik refresh all oke sudah selesai jika sudah selesai teman-teman bisa langsung klik save ya nah tadi kan caranya dengan cara inform konten dari sini ya kita akan coba masukkan lagi disini seperti biasa lalu upload ya upload file tadi ya seperti yang saya kasih tau sebelumnya seperti itu ya jadi sebelum sebelum e4 content ini teman-teman silahkan mengeditnya dulu seperti ini ya cari username nya dulu nanti akan otomatis berubah menjadi username teman-teman kalau tidak dirubah bawaannya nanti tampilan disini username nya punya saya ya yang diuntungkan saya ya jangan sampai terjadi seperti itu oke nah ini untuk e4 content nya ya nah untuk yang themes nya tadi ya themes nya tadi ya 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 times tadi kan menggunakan cadangkan pulihan ya nah seperti ini ya nah teman-teman juga bisa menggunakan cara seperti tadi ya ya misalkan edit html ya disini silahkan teman-teman bisa ganti ya ini misalkan dihapus dikontrol A di blok ya untuk teman-teman hapus lalu saya masukkan di timescreen nya ini ya caranya cuma ini agak lama ya misalkan network sini ya teman-teman bisa blok ya ataupun ctrl A ya untuk blok lalu ctrl C untuk copy atau klik kanan untuk copy lalu masukkan disini ya ini juga sama ya ctrl klik kanan lalu tempel maka hasilnya seperti atau ctrl V ya hasilnya sama seperti tadi ya lebih cepat menggunakan cadangkan tadi ya terserah teman-teman menggunakan yang mana ya itu cara update timesnya oke oke itu satu nah misalkan kita balik lagi ke bagian postingan kita akan menambah produk ya misalkan produk yang lain bikin entry misalkan teman-teman menguncual produk yang lain ya misalkan disini banner pt oh iya teman-teman eh afiliate itu nggak mesti harus ratakan.com ya teman-teman bisa menggunakan produk lain ya ya yang biasanya peserta personal ya misalkan eh produk yang lain misalkan teman-teman bisa masuk disini ya misalkan bisa mendaftar misalkan seperti ini eh nah saya contohkan ini adalah website saya misalkannya menjual produk tentang melek website WordPress gitu ya nah disini teman-teman bisa ikut berjualan juga produk saya gitu ya artinya nggak mesti harus diratakan ya karena saya program ini juga saya nggak menggunakan ratakan jadi saya jual secara personal ya secara pribadi teman-teman perhatikan di bagian website ya nggak mesti harus website saya ini hanya contoh saja biasanya kalau website-website seperti ini mereka sering menggunakan mereka sering memasang ya ataupun membuka sebuah program namanya affiliate ya nah disini perhatikan ya artinya kita bisa ikut gabung ikut menjual produk ini gitu ya caranya simpel sekali ya di sini teman-teman bisa baca klik misalkan bagian affiliate informasinya ya akan diarahkan ke id.saungmarketingid ya nah disini kita bisa mendasar secara gratis ya misalkan kalau teman-teman belum login silahkan tinggal login disini ya kalau belum teman-teman bisa daftar disini klik bagian daftar nih misalkan bisa namakan disini ya namanya ya misalkan maesaro misalkan gitu ya namanya terus disini masukkan emailnya bentar saya menggunakan email ini ya saya misalkan menggunakan email ini ya lalu masukkan sandi nya misalkan terserah ya ulangi lagi si nomor whatsapp nya misalkan ini hanya contoh ya lalu klik register register berhasil silahkan login gitu ya nah kita akan coba cek login langsung silahkan teman-teman bisa cek emailnya dulu ya kalau login biasanya ada ada email pemberitahuan saya coba login di email ya email yang didaftarkan tadi klik masuk di email nah ya ini rinciannya ya masuk coba cek nah disini untuk loginnya masuk disini ya klik member area login untuk merubah sandi bisa masuk disini ya nah ini untuk pemberitahuan jika ini di klik maka tampilnya seperti ini ya masuk disini ya masukkan tadi emailnya yang tadi ya sandi nya tadi apa masukkan lagi disini klik login contohnya kita akan menggunakan ataupun mempromosikan produk orang lain ya yang bukan meneratakan misalkan produk ini ya seperti website ini panduan sebuah website ya kita masuk disini saya ini akan close dulu ya disini misalkan teman-teman sudah masuk ya teman-teman bisa cara membeli produk digital bisa baca disini ini berupa video ya cara akses produknya bisa baca disini ini nah teman-teman jika belum membeli sebuah produk tapi ingin menjual promosi mempromosikan produk ini gitu ya misalkan klik bagian afiliasi lalu klik bagian link ya teman-teman sama seperti daftar diratakan ya mengisi profil ya profil nomor rekeningnya dimasukkan disini ya di bagian profil ini seperti biasa ya diisi dulu nomor rekening bahagian lainnya ya silahkan diisi teman-teman biar cepat langsung masuk di bagian afiliasi klik bagian masukkan link klik bagian link disini afiliasi link ini klik bagian ini misalkan teman-teman mempromosikan produk naik website wordpress ya yang tadi klik bagian generate nah disini ini linknya sama kan sama seperti dengan produk ratakan ya ya aplikasinya bedanya kalau ratakan adalah khusus marketplace ya dari setiap vendor kalau ini ya milik saya ya ini untuk secara pribadi gitu ya produk secara pribadi jadi produk sendiri saya jual di website sendiri jadi punya produk nggak saya jual diratakan jadi dibikin website sendiri ya menggunakan wordpress misalkan ini untuk sales page teman-teman bisa copy disini ya di blog ataupun copy disini ini itu kalaman sales page nya sales page itu seperti tadi ya kalau ini untuk langsung ke bagian check out nya teman-teman copy coba cek hasilnya ya klik disini kita akan praktekkan dulu nih ya langsung masuk ke sales page nya oke misalkan orang baca blablabla gitu ya oke teman-teman misalkan ada orang yang baca gitu ya blablabla lalu mereka tertarik untuk beli ya misalkan disini ya mereka baca dulu simoninya manfaatnya terus misalkan terjadilah pembelian misalkan ya kita kan scroll dulu kebawah internetnya agak sedikit temut ya maklum saya di desa tinggalnya jadi agak sedikit lambat ya misalkan mana tombol belinya klik 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 ini berupa panduannya lengkap ya mulai dari pengenalan internet marketing cara membuat website sampai seo ya set engine optimization nya nih misalkan muncul disini download ya teman-teman misalkan ada orang beli dari link afiliate nya teman-teman ya Mereka beli, oke, mereka beli, misalkan bla bla bla, disini mengisinya, misalkan disini menggunakan kuponnya, ya, diskon secara sukses, fly, maka akan dapatkan potongan, harga sebesar, mana dia, 297, ya, kuponnya, klik, ya, transfer disini, lalu mereka memprosesnya, oke, jika ada yang terjadi seperti ini, maka teman-teman akan mendapatkan sebuah penghasilan sebesar tergantung dari sininya, ya, misalkan dari sininya berapa persen, gitu, 50%, ya, maka akan dapat seperti itu, kita coba cek order disini, oke, ya, ini nanti komisinya akan muncul disini, ya, jika ada terjadi penjualan, maka teman-teman akan mendapatkan sebuah komisi disini, pemberitahuannya ada, ya, nah, seperti itu, oke, oke, oh, ya, untuk mempromosikannya, misalkan gambarnya, bentar, oke, ya, teman-teman bisa mengambil, klik nama bantuan, ya, untuk mengambil, eh, foto, foto promosinya, ya, penda promosinya, misalkan menggunakan website tadi, ya, coba generate, nah, ini untuk fotonya, ya, untuk fotonya, silakan teman-teman bisa copy, kita cek coba dulu, nah, ini fotonya, ya, teman-teman bisa digunakan di bagian sini nanti, ya, di sini, ataupun teman-teman bisa mendownloadnya, ya, misalkan klik di sini, lalu simpan gambar, ya, misalkan cover, like website, misalkan saya contohkan di desktop, ya, klik save, ya, foto promosinya sudah kita dapat, ya, nah, ataupun teman-teman bisa menggunakan, ya, dari panduan ini, klik bagian gambar, ya, lalu klik simpan gambar sebagai, ya, sama kayak tadi, ya, cover book, misalkan klik save, ya, maka akan mencilnya muncul seperti ini, oke, seperti itu bisa, oke, nah, nah, kita kan link-nya sudah dapat tadi, ya, kita akan close dulu yang bagian ratakan, ya, kita akan close dulu bagian ratakan, ya, kita close dulu bagian email, ya, kita masuk praktek di sini, yang tadi, misalkan saya akan menjualnya tadi, apa, link-nya website, ya, misalkan ini hanya contoh, link-nya website oke, nah, kita masukkan yang pertama adalah gambar, ya, langsung masuk di bagian insert image, nah, teman-teman, kalau enggak mau report, kita bisa langsung masukkan di bagian from.url, tadi kan sudah dapat, ya, ini, gambarnya, ya, copy di sini, ini, ini link dari website lain, ya, misalkan, pilih bagian from.url, klik di sini, tempel, maka akan muncul gambar nanti, nah, seperti ini, klik, klik di sini, langsung masuk, select, ya, ini bisa seperti ini, ya, ataupun, kalau mau report, masuk di bagian sini, upload, ya, karena kita sudah menggunakan apa, men-download gambar tadi, tadi di-download di bagian desktop, tadi apa namanya ini, ya, klik bagian ini, klik open, nah, seperti ini, ya, bisa, ataupun from this blog, artinya blog yang sudah ada di sini, ya, album bisa, ya, download, ini sudah muncul, klik select, ya, add selected, maka akan muncul di sini, ya, seperti itu, nah, text-text-nya, silakan teman-teman bisa ambil dari sini, misalkan, ya, rahasia, nah, seperti ini, tag untuk, copy rating dan memancing orang untuk beli, ya, ini kan bawaannya, ya, kita blog-nya, blog dulu, kita remove blue formatting-nya, nah, seperti ini, nah, ini, ya, harga, misalkan, tadi berapa, 500, ini contoh saja, ya, 597, ribu, gitu kan, ada diskon, 50%, misalkan, di sini dijelaskan materi yang bakal didapat, dan adalah, bisa di copy di sini materinya, ya, apa saja yang materi yang dapat, misalkan seperti ini, nah, seperti ini, ya, masukkan, copy, ya, di sini dimasukkan, di kanan, tempel, ya, seperti ini, nah, kalau yang bentuknya seperti ini, ini kan pembawaan formatnya, format WordPress, ya, teman-teman bisa blog, lalu remote formatting, ya, ataupun teman-teman bisa masuk di notfet dulu, pas itu yang tadi, ya, di blog lagi, biar formatnya hilang, kode-kodenya, ya, kita akan coba hapus dulu di sini, klik kanan, ya, nah, seperti ini, ya, misalkan hanya contoh, ini di blog, ini dijelasin, lalu dimasukkan, eh, apa, buletingnya, ya, ataupun nomor bisa, blablabla, misalkan, dapatkan diskon, misalkan, 50%, pakai kode, secara sukses, ya, nah, teman-teman, ya, salah satu syarat untuk mempromosikan produk orang lain adalah, harus memahami dulu produk apa yang bakal teman-teman promosikan, misalkan teman-teman mempromosikan, boleh kode-kode price-nya teman-teman, pelajari dulu di sini, oh materinya apa yang didapat, kita ambil poin-poinnya yang pentingnya, ya, diambil, gitu ya, di poin-poin pentingnya, mulai dari produknya, kelebihan dari produk ini, lalu teman-teman masukkan di bagian sini, dijelaskan, jadi ketika ada orang membeli, tidak bingung lagi, gitu ya, produk apa ini, isi produknya, gitu ya, masukkan di sini, misalkan, beli di sini, ya, misalkan, tadi kan kalau ini, menggunakan, tombol, button, nah, ini kan, menggunakan, beli sekarang, ini tombol button, gini ya, teman-teman bisa, klik kanan, ya, untuk ambil gambarnya, ya, saya akan perhatikan cara mengambilnya, seperti biasa, gambar sebagai, kita akan simpan dulu, kita akan mengklik, nah, beli button ya, beli sekarang ya, simpan di desktop, ataupun teman-teman, silakan cari di Google ya, misalkan, beli sekarang, button gitu ya, pnc, ini banyak ya, yang share ya, klik bagian gambar, ini banyak ya, pakai yang tombol yang mana, seperti biasa, kita klik kanan, lalu pilih, simpan, gambar sebagai ya, fungsinya kayak tadi, oke, masuk di sini, saya akan menggunakan tombol, pakai gambar, di sini, seperti biasa, masukkan, set image, kita upload lagi, kita menggunakan, oh ini, ya, klik, klik bagian ini, select, jreng, 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 ada ya, posisinya, mau di tengah, mau di kiri, terserah ya, kalau memiliki ukurannya, tinggal, original, kecil, medium, dan sebagainya, ini medium, terserah, nah, tombol beli ini, kita masukkan, link apili, 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 gimana, klik bagian gambar, lalu klik bagian link, ya, sekali lagi, klik bagian gambar, lalu klik bagian link, masuk di sini, nah, kita kan sebelumnya sudah, dapat, di sini ya, bagian pilih link, oke, tadi sebelumnya, kita masuk di bagian link, ya, lalu pilih bagian, pilih produk, jadi produknya black website, ya, generate, ini linknya ya, teman-teman bisa copy, ya, copy di sini, nah, inilah yang akan kita gunakan, masukkan di sini, klik kanan, tempel, jadi ini link apiliasi kita, lalu klik bagian, oke, jadi ketika di klik ini, maka, mereka membeli produk, black website ini, melalui link, apiliasi, teman-teman, ya, kita akan praktekkan, di sini label, misalkan dipakai bisa, panduan, sesuaikan, misalkan website, set, wordpress, ya, klik selesai, oke, di sini tinggal langsung, review dulu, boleh, langsung publish, boleh, saya anggap publish, oke, nah, ini seperti ini, udah, ada ya, contoh yang berusaha kita buat, coba kita cek hasilnya, blog, ya, akan close dulu, saya akan close semuanya, ya, ini produk yang barusan kita, bikin, ya, misalkan, klik bagian sini, oke, blablabla, mereka baca, ya, menjelaskan, lalu mereka tertarik, nah, mereka beli dari sini, misalkan, misalkan, mereka beli, klik, saya akan beli sekarang, nah, maka akan didirik ke website yang, kita ikuti program afiliatnya, gitu ya, nah, masuklah ke sini, ketika mereka membeli, maka teman-teman akan mendapatkan sebuah komisi dari sini, gitu ya, oke, itu yang pertama, ya, kita selesai, kita akan close dulu, ya, nah, teman-teman juga bisa, cara membuat blog, ataupun website secara gratis, nanti saya akan share link-nya, ya, bagaimana cara mendapatkan sebuah tutorial, cara membuat blog secara gratis, ya, dari saya, ya, nantikan saya sharekan link-nya, oke, itu aja ya, oke, lanjut, klik, coba lagi, untuk merubah bagian tampilan seperti ini, ya, ini gampang sekali, masuk di bagian widget, ya, teman-teman bisa mengeditnya, oke, nah, sekarang kita akan coba masukkan, kalau ini kan, menggunakan blogspot, ya, kita, kalau share seperti ini terlalu panjang, gitu ya, kita akan menggunakan peningkat link, ataupun URL, ini blog, ya, kita masuk dulu ke bagian penyedia, sort URL, ya, bisa bitly, ataupun, sid, kita menggunakan bitly, teman-teman bisa langsung masukkan di sini, di sini, ini di blog, salin, ini masukkan di sini, klik kanan, klik kanan, tempel, lalu shorten, ini hasilnya, teman-teman bisa mengkopinya, lalu di share di Facebook, seperti itu, ya, nah, kalau teman-teman ini kan masih bitly, gitu ya, ini, masih bawaan dari bitly, teman-teman bisa memproses, menggunakan, teks yang lain, misalkan, ini, naik website, nah, seperti ini, ya, ini bisa, cuma teman-teman harus login dulu, ya, ataupun, daftar dulu, misalkan saya coba login, ya, biar kita singkat, misalkan menggunakan, Google saja, biar cepat, login di Google, ataupun dari Facebook, teman-teman bisa, masuk bagian email, yang kita pakai, create new bitly, con, personal use, eh, eh, kembali kembali, oh, nama dulu ya, ini, itu ya, ini apa, ini saya nggak punya akhiran ya, buat abis looking di social media marketing, branding, marketing, internet, ini aja lah, klik, set, ataupun di script juga bisa ya, nih, masuk ya, kita akan praktekkan lagi yang ini, misalkan mailing yang akan kita promosikan di blog, ya, salin, masuk di bagian sini, create, ya, ini dalam keadaan login ya, create, masukkan di sini, press to, paste, create, klik create, ini, jadi pendek ya, kita bisa merubahnya di sini, kita akan berubahnya, misalkan, like, website, web page, gitu ya, coba save, link has been edited, nah, di sini ya, cek, nah ini, ini jadi bit.ly, slash, website, gitu ya, ini lebih, lebih profesional, oke, jadi yang ukuran panjang ini, kita cukup, meng-swapnya menjadi seperti ini, ya, kita share, Facebook, ya, ataupun di blog kita, maka, akan di direct, apa diarahkan langsung ke sini, ya, yang tadi ini, sama kan ya, oke, teman-teman bisa langsung share di Facebook, seperti biasa, masuk Facebook, share, ya, nah ini kan menggunakan blog gratisan ya, teman-teman bisa customnya sendiri, silahkan menjadi misalkan konsumirat.com, itu biaya bulan, biaya per tahunnya cuma 130 ribuan ya, teman-teman silahkan bisa masuk, bisa bikin sendiri, bisa ya, bisa buka, kangsumirat.com, disana, saya berikan, gratis ya, ataupun, jangan deh kasih, saya kasih link aja, tadi nanti, nah, nah gimana sih kalau kita, memanfaatkan blog gratisan ini, ya, menjadi, subdomain, yang lebih, profesional gitu ya, artinya kita menggunakan website sendiri ya, kalau teman-teman mempunyai website sendiri dengan WordPress ya, jadi kita bisa memanfaatkan blog spot gratisan seperti ini, tapi kita akan custom ya, kan kita e-frame menggunakan WordPress ya, blog sendiri ya, sampai sini teman-teman sudah selesai ya, bisa membuatnya, tapi nanti saya akan kasihkan lagi, trik lagi, bagaimana sih caranya, supaya blog gratisan ini menjadi terlihat berbayar, ya, oke, saya akan coba masuk di website saya, saya akan login di website WordPress saya ya, nah ini halaman dashboard WordPress ya, saya akan menggunakan, Procum Suite, klik add new, ya, ya, oke, klik add new, di sini saya akan menggunakan, ya, memanfaatkan dari, plugin Procum Suite, plugin ini ya, nah, jadi, blog spot ini, saya akan, lebih dirapikan lagi, menggunakan, plugin WordPress ya, ya, perhatikan, di sini saya akan mempromosikan, misalnya namanya, Toko Sumirat, ya, oke, saya akan memasarkan, namanya ya, tadi ya, Toko Sumirat, misalkan, seperti ini ya, nah, di bagian sini, modnya kita akan menggunakan, iframe, ya, iframe itu kita akan membungkus, ya, nama blog sini menjadi, website, sahur marketing id ini gitu ya, ataupun website WordPress kita, oke, kalau in direct, terus di klik, nanti akan langsung diarahkan ke link ini, tapi saya akan menggunakan, iframe ini, kita akan pastikan dulu, copy dulu di sini, salin, masukkan di bagian, link utama, ya, tempel, langsung kita, masukkan gambar deh, gambar, saya masukkan gambarnya yang, ini deh ya, hanya contoh, klik, ambil gambar gula, oke, gambar sudah masuk, kita coba save, dulu simpan sebagai drop, oke, ya, saya akan coba suntingnya, sunting, ya, teman-teman bisa merubahnya ini ya, bisa seperti ini ya, ataupun, eh, misalkan seperti ini juga bisa, ya, jadi nanti pas di klik, soundmarketing.id, slash toko, ketampilan seperti masuk ke halaman sini, ya, ini bisa di sorting, biar lebih pendek, ya, misalkan toko digital, ini juga mesti sama dengan ini ya, ataupun seperti ini deh, toko digital Sumirat, misalnya, contoh, ya, klik, oke, maka seperti ini, lalu klik terbitkan, ini hanya, elektrik tambahan aja ya, hasilnya, buka link tab baru, klik di bagian sini, oke, coba diperhatikan ya teman-teman, ini linknya, soundmarketing.id, slash toko digital, ataupun kalau teman-teman punya website sendiri ya, web page seperti ini, tokoanda.com, slash toko digital, ya, maka tampilan seperti ini, padahal, kenyataannya, ini adalah, produknya, ini, gitu ya, ini menggunakan blogspot, tapi kita custom, ya, kita e-frame menggunakan blog page, jadi terlihat seperti ini, profesional ya, bukan gratisan, ya, kalau ini kan nampaknya seperti gratisan ya, 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 kita olah lagi menggunakan wordface, ya, kita percantik lagi seperti ini, oke, soundmarketing.id, toko digital, gitu, nah, ketika ada orang yang membeli, produk, kita coba set, tetap masuknya soundmarketing.id atau digital ya, seperti itu, jadi tidak ada blogspot-blogspot-nya, ketika beli, ya, langsung, diarahkan ke website, salesfag si penjual, oke, seperti itu ya, ini untuk meng-iframe-nya, tinggal beli di sini, maka langsung dimasukkan ke salesfag website si vendor-nya, kalau sudah seperti ini, teman-teman, silakan tinggal share di Facebook ya, dan lain sebagainya, salah nge-share-nya seperti biasa, ya, teman-teman di blog, proce, ya, ataupun copy, silakan di-share di sini, di Facebook, nah, kita akan coba share di Facebook ya, sama kayak tadi, ya, ini misalkan kita akan jualnya, salin, lalu masuk di bagian, di sini, oke, sampai di situ ya, kita menggunakan tag-nya gitu ya, misalkan puluhan, kodu digital, yang siap, anda download, ya, di sini, misalkan, santukan link-nya di sini, teman-teman, tidak mesti harus dari bawaan sini ya, teman-teman bisa menggunakan foto di sini, ya, seperti biasa, kita main Facebook, fotonya menggunakan, bisa foto yang lucu, ataupun sesuai dengan konten ini, gitu ya, nah, ini kita bisa manfaatkan, teman-teman, ya, jika ada orang, berkunjung ke website, ke medsos teman-teman, teman-teman bisa share produknya, ya, ataupun produk ini ya, sama aja, seperti ini, gitu ya, karena saya tadi mengkostum pakai ini, teman-teman bisa menggunakan paket, ini bisa dibedakan ya, nah, seperti itu tinggal langsung share, ya, teman-teman, pastikan ininya, public gitu ya, oke, nah, seperti itulah, ya, bagaimana cara kita membuat, sebuah program dengan bisnis afiliasi, ya, cara kerja dengan bisnis afiliasi, dengan program afiliasi, nah, ini untuk, eh, mempersikat URL-nya, ya, ataupun meng-iframe-nya, ini lebih terlihat profesional, nah, itu sebabnya, saya kenapa membuat sebuah panduan, yang namanya, melihat website WordPress, ya, dengan WordPress, kita bisa membuat, apapun itu ya, semudah, semudah kita bermain, Facebook ya, enggak ribet, ya, nah, itulah kelebihan dari, website WordPress, ya, oke, langsung di materi ini, udah, ya, nah, di sini, saya juga sekaligus, memberikan informasi ke teman-teman, ya, bagaimana cara kita membuat, sebuah website sendiri, ya, dengan, platform WordPress, nah, platform WordPress itu, membuat website, lebih mudah, gitu ya, lebih mudah, lebih gampang, untuk memulai tanpa coding, tanpa coding, tanpa pushing, gitu ya, maksudnya, dengan WordPress, kita bisa membuat sebuah toko online, ya, personal blog, website afiliasi, kayak tadi, ya, seumur tingkat ID, seperti itu, menjual produk, apapun itu, ya, kita bisa menjualnya di website kita sendiri, ya, ataupun cara meng-iprame seperti ini, ya, seperti ini, juga sama, bisa, ya, dengan bantuan plugin, ya, seperti itu, plugin ini, biasa banyak ribuan, ratusan plugin, ratusan bahkan plugin, yang saya bisa install secara gratis, ya, ratusan template, ya, bisa kita install secara gratis, itulah WordPress, ya, karena dengan WordPress, cukup drag and drop, gitu ya, seperti geser-geser sana, disini, gitu ya, oke, oke, itu aja teman-teman, ya, semoga, video panduan ini, saya sengaja buat pull dalam satu versi, dalam satu video, mungkin ada beberapa jam disini, nanti ini udah 2 jam, ya, bahkan nanti saya akan kurangi, ya, karena internet lemot, ini kurang lebih 1 jam, ya, saya juga buatkan 1 video saja, supaya teman-teman bisa fokus, ya, tidak terlalu banyak panduan, ataupun video, gitu ya, nanti script dan tems, yang akan saya share juga, di dalam satu file, teman-teman juga akan bisa dimanfaatkan, ya, yang paling penting, teman-teman, ya, jaga terus kesehatan, ya, tetap semangat, ya, untuk mencari nafkah, khususnya untuk keluarga, ya, tapi saya sarankan untuk teman-teman, saya akan tetap semangat, karena, untuk mengatasi, musibah corona ini, ya, COVID-19, semoga cepat berakhir, khususnya di, daerahnya teman-teman, ya, di Indonesia sendiri, ya, karena Alhamdulillah, misalnya, karena saya tinggalnya di kampung, ya, otomatis, Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak terjadi, ya, sampai ke kampung saya, ya, oh ya, salam buat teman-teman, ya, salam buat keluarga teman-teman, ya, semoga sehat selalu, ya, silahkan video ini bisa di-share sebanyak-banyaknya, silahkan di-share secara gratis, ya, kalau bisa, silahkan teman-teman, masuk di, telegram saya, ya, telegram saya, kita join di sana, bisa mendapatkan banyak informasi mengenai dunia digital marketing, ya, oke, semoga bermanfaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati, ya, selamat menikmati, ya, Terima kasih.